Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya nge-review produk baru lagi yaitu crossover 3-way dengan sloop 24db tapi dengan frekuensi yang independen artinya apa ya artinya setiap output itu bisa disetting sesuai sesuka kita lah jadi didata keterkaitan antara output satu sama output lainnya berbeda dengan crossover sebelum ini itu menggunakan sistem variable feedback atau menggunakan sistem SV ya bahasa nganunya Hai antara output sama input itu tidak ada keterkaitannya sama sekali jadi bebas mitnya bisa dibikin ada lonya dikit ada lonya banyak bisa dibikin murni mit bisa dibikin mid-hike temennya atau bisa dibikin low mid-hike itu ada semua bisa seperti biasa ya ini semua memakai soket input-output sudah balance semua ya ini saya semua komponen ini sebagian besar berasal dari Taiwan Restore Taiwan elko Taiwan bersama lagi kapasitor ini kemungkinan ya Taiwan teman-teman kemungkinan Oh ya terus untuk AC itu dari teksas semua tel 074 low noise kuat op-amp jifat terus sama AC output balance yang dual op-amp itu menggunakan ne 5532 teksas original ya tidak KW teman-teman nah ini frekuensinya ada empat teman-teman ini saya juga sediakan yang versi belum disolder juga ini potensinya saya cepat juga saya sediakan tapi nanti kelemahnya belum saya tes teman-teman kenapa ya memang ngetesnya saya kalau pakai jumper itu sangat lama jumper di satu-satu teman-teman tapi kalau kalian mau yang sudah di tas ya silahkan beli yang potensinya sudah dipasang harganya enggak enggak jauh beda cuma selesai berapa gitu ya ini juga sudah saya lengkapi apa namanya pembalik fasa untuk membalik fasa setelah sewaktu-waktu dibutuhkan ya ini ada tulisannya temen ini setiap frekuensi ada tulisannya temen bisa dibaca sendiri ya untuk PCB sudah jangan dilakukan lagi temen ya PCB sudah sangat bagus sekali ini nah ini yang versi potensinya dipasang ya temen-temen ya harganya juga enggak jauh beda untuk level potensinya saya pakai AM ini juga Taiwan temen-temen sebagian besar ini komponen Taiwan untuk potensi ada frekuensi c100k dari alpha plus ya untuk AM sementara ini belum mengeluarkan yang kuat eh potensi potensi kuat yang kakinya 12 ya mungkin kalau meluarkan harganya lebih mahal daripada alpha plus nah ini isinya TL074 sama NE5532 ini mirip LMS temen-temen tapi analog oke tidak usah lama-lama nanti kita tinggal test saja oke temen-temen ini sudah di meja sekarang tinggal salah saja ini untuk low ini kan outputnya ada tiga sublow low-mid sama mid-high ini bisa diatur bebas tidak ada masalah seperti DLMS ya cuma ini kan versi analognya ini kalau main two-way bisa low sama low-mid bisa low sama mid-high temen-temen tapi kalau pakai low-mid itu maksimal untuk frekuensi atasnya itu hanya bisa di handle sampai itu temen-temen 13 kilo-an ya sebentar saya enggak kelihatan ya 13x5 temen-temen ya jadi hikinya ada cuma enggak bisa sampai 20 kilo ya tapi kalau pakai mid-hik ini bisa sampai 20 kilo ya ini PSU jangan sampai kebalik ya 15 volt ini inputnya sudah gitu aja temen-temen gampang ini frekuensi saya putar ke kiri semua dulu ke kiri semua ya Oh sudah nyala saya buka full oke sudah tinggal tinggal nyalain musiknya oke saya coba dulu ini mid-nya low mid ya atau bisa disebut low mid-hik ya ini posisi frekuensi ke kiri semua ini menjadi low mid-hik ya coba saya putar ke kanan suaranya hilang ya ini ini kenapa karena ini enggak kita putar ke kanan temen nah seharusnya kita putar ke kanan tapi seharusnya agak segini aja nah ini kalau putar ke kanan ya ini harus ikut putar temen supaya frekuensinya itu enggak enggak kecil banget ya jadi enggak enggak respon ini saya putar ke kanan ini LPF low mid ya saya habiskan ke kanan ini menjadi mid-hik temen temen saya putar ke agak kiri jadi crossover ini sangat fleksibel ya mid-nya bisa di murni mid atau murni mid-hik atau bisa murni low mid atau bisa juga low mid campuran mid-hik temen temen jadi bebas ya tergantung muter sini temen temen kalau agak mid-hik ya kalau murni mid-hik ya putar ke kanan semua ini murni mid-hik kalau murni mid begini ini murni mid-hik ya kalau ada hacknya tinggal putar ke kanan ini murni mid-hik ya kalau ada hacknya tinggal putar ke kanan ada hacknya ini ada hacknya kalau mau ada low-nya dikit ya kita putar ini agak kiri dikit atau full ya nanti low-nya masuk ya nah ini low-nya saya ikutkan dikit oke sudah ini giliran low-nya frekuensinya ada di PCB-nya temen ya tapi kalian sudah lihat ya kalau ini harus pakai headset temen temen pakai headset ya menjadinya oke putar kembali oke putar kembali oke saya putar ke kanan ya ini jadi low-mid ini low-subnya ini output low-sub putar ke kanan jadi mid-nya masuk ke sini aja kita coba main tuwe oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini sekarang kita ganti ke hack temen ya aduh gak nyampe agak sini temen ya gak nyampe oke ini untuk output mid-hack-nya ini sepertinya hpf ini bisa sampai 20 kilo ini ada C 4 ini kalau mau lebih rendahin misalkan di 17, 18, 16 itu bisa dinaikkan kalau semakin kecil semakin tinggi di atas 20 kilo saya putar ini mid-height murni selamat menikmati nah jadi sangat fleksibel temen ini heightnya bisa dibuat height murni atau mid-height murni atau kemasukan low juga bisa terus ini mid-nya bisa dibuat low-nya masuk bisa mid-height murni bisa mid-height murni bisa tapi untuk height murni tidak bisa ini ya bisanya di HPF ini temen temen untuk ini bisa sampai low-mid ya ini frekuensinya C sebentar saya dudukkan ini nah ini LPS sublow ini frekuensinya 70-1K15 terus ini HPF low-mid atau yang untuk memotong frekuensi bawah yang mid ini jadi mid-nya itu ada dua frekuensinya temen 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 para mid kan sebetulnya begini ya nah jadi frekuensi ini sama ini tuh di kontrol sama ini dua ini itu area bawahnya yang bisa dipotong 90-4K5 temen 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 K5 terus ini apa namanya HPF ya HPF yang mid-hike itu 90 sampai K5 jadi sama responnya tapi cuma ini frekuensi atasnya tuh sampai 20 kilo temen ya enggak sampai 20 kilo sih mungkin 19, berapa gitu ya saya bulatkan aja soalnya kalau untuk mencapai 20 kilo pas itu itu susah temen-temen Oke saya putar lagi saya coba ini mid-murni temen-temen jadi gini temen untuk crossover ini yang frekuensi independen itu tidak ada frekuensi yang saling terkaitan jadi bebas ya mau diarahkan kemana saja beda dengan eh yang status variable temen-temen ya beda ini contohnya ya ini 3W yang status variable beda frekuensinya cuma ada dua kalau ini ada empat temen-temen jadi lebih mahal ini ya ini bisa murni tidak ada kecampuran low tidak kecampuran high mau ada hacknya putar kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadapan untuk penguatan crossover ini ada di R ini temen-temen ini saya set sebentar nah ini R nya ada disini ada 2 ini ini disetting ini 10K ini 2K dibagi menjadi 5 kali penguatan teman-teman ya 5 kali penguatan kalau mau dibuat 2 penguatan tinggal diganti 5K saja ini teman-teman ini 5K sudah kenceng banget teman-teman oke jadi cukup segitu dulu ini saya hargai 300 ribuan nanti misal ada lebih itu buat admin ya oke semoga dapat dibahami ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh